Imam tanpa bayangan jilid 3. Mengikuti bergesernya tubuh sekilas bau busuk menyebar ke angkasa, ampas tembakau yang masih terbakar dalam lubang hunawai itu tau-tau meluncur keluar, menerobos sela-sela telapak lawan menghantam dada lawan. Kakek tua berbaju hitam itu tidak sempat berkelit, seketika itu juga baju hitam bagian dadanya kena terhajar ampas tembakau tadi dan mulai terbakar. Dalam sekejap mat muncul sebuah lubang besar di atas jubah hitam kakek itu untung dengan cepat ia berhasil mendekamkan jilatan api sehingga selamatlah dia dari ancaman terluka. Terdengar Ouyanggong mendonak, dan tertawa terbabak-bakat. Titik haaaaa, haaaaa, haaaaa racun. Tua sialan, bagaimana dengan gerakan ular racun melepaskan kentut ini? Air muka kakek tua berbaju hitam itu kontan berubah jadi hijau membesi tangan kanannya balik menyentil, ampas tembakau yang masih menempel di atas bajunya segera rontok ke tanah. Ular asap tua kepandayan yang barusan kau tunjukkan benar-benar mencerminkan rendahnya martabatmu. HMMM, tak ubahnya seperti maling-maling terkutuk. Senyuman yang menghiasi wajah O yang gongkontan lenyap tak berbekas, air mukanya berubah jadi serius. Kentut busuk nenekmu, selama 17 tahun aku harus menekan rasa marikkel dan dongkolnya terhadap dirimu, apa salahnya kalan sekarang ku perseni sebuah ketukan ke atas tubuhmu jangan kebangkitkan kegusoranku. HMMM dari. Pada ku bakar lembah racun tengikmu ini sehingga jadi abu. Dalam pada itu pekin huwi sudah dibikin melongo oleh makian-makian oang aneh ini, dengan alis berkerut pikirnya. Orang tua ini benar-benar seorang makhluk anen, kalau bicara otaknya sama sekali tak pernah digunakan, bukan saja makiannya kotor bahkan tidak pakai aturan titik. Sedang hei-hei syokpeng dengan wajah cemberut telah berteriak. Hei siluman tua, kau berani mencaci maki ayahku titik. HMMM kalau bukan si bisa tua kentut neneknya yang. Mulai dulu. Kau berani maki ayahku dengan kata-kata yang kotor coba sekali lagi, akan kulihat. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, tidak berani, tidak berani nyonya muda, harapkah suka maafkan diriku. Dengan menjulurkan lidahnya, cepat-cepat Ouyanggong menjura menyaksikan tingkah laku yang aneh itu. Pek Inhui merasa tercengang, ia heran kenapa Ouyanggong yang memiliki kepandaian silat amat tinggi ternyata begitu takut dengan hei-hei syokpeng. Sementara itu si kakek berbaju hitam itu sudah alihkan sinar matanya ke arah Pek Inhui, ia mendengus dingin. Hei keparat klik kaukah yang memutuskan sarang laba-laba dan melepaskan sisetan ular asap ini titik. Hei eh, hei eh, cece eh, kau kira aku bisa kau kurung selama 80 tahun sehingga modar dalam gua itu ejek Ouyanggong dengan nada bangga. Tak nyana bukan akhirnya muncul juga seorang bocah yang tak pandai ilmu silat untuk menolong aku lolos dari kurungan. HMM siapakah secara bagaimana kau bisa tiba di sini? Kakek berbaju hitam ini tidak menanyakan apakah Pek Inhui pandai bersilat, jelas hal ini menunjukkan bahwa ia percaya pada setiap patah kata yang diutarakan Ouyanggong. Sebab selama 17 tahun dengan andalkan kedelapan lembar sarang laba-laba itu ia berhasil mengurung manusia aneh itu tidak mungkin setelah lewat sebegini lama tiba-tiba saja ia ingkar janji. Pek Inhui yang ditegur cuma melirik sekejap ke arah kakek berbaju hitam itu, kemudian sama sekali tidak menggubris. Air muka kakek berbaju hitam itu kontan berubah jadi membesi, kulit wajahnya berkerut kencang. Siok Peng, bagaimana caranya ia masuk kemari hardiknya? Ayah, dia, dia, merah jengah selembar wajah Hei Siok Peng. HMRN MMM kenapa dia ayoh cepat jawab. Menyaksikan keadaan Hei Siok Peng yang patut dikasihani, timbul perasaan tidak enak dalam hati Pek Inhui, dengan cepat ia emes nyela. Chai Hei Pek Inhui datang kemari dengan berjalan kaki. Tanda seru. Dari mana kau datang bagaimana keramu menyusuk? Kemari kembali kaks berbaju hitam itu menghardik, sementara tangan kanannya perlahan-lahan diangkatnya ke atas. Hei cucu monyet si tua bangka berbisa, kau hendak menganiaya bocah cilik teriak Ouyanggong. Hei, 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 kau harus ingat bahwa dia sama sekali tak mengerti akan ilmu silat titik. Telapak tangan kakek berbaju hitam yang diangkat ke tengah udara itu lambat laun berubah jadi hitam pekat, di bawah sorotan sinar seng surya tampak sangat mengerikan. Hei, 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 ilmu pukulan beracunmu tetap seperti sedia kalah, sudahlah tak usah kau pamerkan kekuatanmu di depan mati seorang boampu E-E-Jib. Ouyanggong kembali, mari, mari sini akanku jajal keihayanmu itu, aku mau tahu apakah ilmu pukulau beracunmu mendapat banyak kemajuan. Bicara sampai di sini ia tarik pekin hui ke belakangan dan tambahnya, ayoh cepat menyingkir ke samping si tua bangka berbisa ini lebih keji dan seekor serigala, justru karena hatinya licik dan pikirannya jahat itulah maka ia berbasir jadi ketua dari perguruan seratus racun. Apa dia adalah ketua dari perguruan? Seratus racun. Jadi hei, hei, syok peng. Tolol benar kau ini apa kau benar tidak tahu kalau si setan cilik berakal cerdik itu adalah anak gadis tua bangka ini dia anak si rasul bisa hei, hei, giceng, klem. Biji matanya berputar, dengsen bibir senyum tidak senyum terusnya. Aku pun sama sekali tidak mengira kalau si tua bangka beracun cucu kunyuk ini bisa mempunyai seorang anak yang cantik jelita bagaikan sekuntum bunga mawar. Hehehe, 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 rupanya inilah keuntungan serta kejujuran nenek moyang cucu kunyuknya. Selama Ooyang Gong mengucapkan beberapa patah kata itu, air muka si Rasul Isahe E. Gong Lam telah berubah beberapa kali hampir-hampir saja ia muntah darah saking gusarnya. Sambil meraung keras teriaknya. Setan asep tua, rasain sebuah bogen mentahku titik. Padannya meluruk ke depan, segulung angin pukuyan yang tajam bagaikan bau tanggolok disertai bau amis yang memuakan segera menyambar ke muka. Cepat mundur ada jauhan dari sini seru Ooyang Gong sambil tarik pet in hui mundur 10 langkah ke belakang titik jangan biarkan badanmu termakan oleh angin pukulan beracunnya yang jahat. Sembari berbicara huncui egedenya diselipkan ke dalam pinggang, lalu dengan mendorong sepasang telapaknya ia sambut datangnya ancaman. Angin pukulan berpusar yang maha dasyat segera menyambar ke depan, diiringi desiran tajamlah sambut datangnya serangan lawan. Beru-u-uk. Beru-u-uk titik. Bu-u-uk dalam tiga kali bentrokan dasyat badan Ooyang Gong maju delapan langkah ke muka secara beruntun, di atas permukaan tanah pun muncul delapan buah bekas telapak kaki yang dalam dan nyata. Sungguh mengerikan telapak tangan He-e Gi-ong Lem, kian lama warna hitam yang muncul di atas tangannya berubah semakin pekat, sorotan matu yang buas dan bengis menyeramkan bagi yang memandang otot-otot hijau yang besar dan kasar menonjol keluar di seluruh badan. HMM Ooyang Gong mendengu serat, bulu kambing berwarna pulih di atas ekujur badannya pada menegang keras, seakan dua duri landak yang menghadapi. Bahaya. Butir dua keringat sebesar kacang kedelem membosahi wajah He-e Gi-ong Lem, air muka semakin lama berubah semakin pucat. Tiba dua rambut Ooyang Gong yang awut-awutan menegang semua, bagaikan banteng mengamuk ia menerjang ke muka, sepasang telapak digetarkan keluar dan bentaknya keras-keras. Pergi ke dalam liang kubur nenekmu. Kaki He-e Gi-ong Lem jadi gontai, termakan oleh tenaga dorongan yang mahadasyata di kontan badannya melayang sepuluh tombak ke helakang dan hampir dua saja roboh ke atas tanah. HMM selama 17 tahun tidak berjumpa, ternyata ilmu pukulan beracunmu tak memperoleh kemajuan apapun jua jengek manusia aneh itu seraya menghembuskan napas panjang. Badannya maju semakin ke depan, seraya ayun Hun Chue-nya tiba-dua ia membentak kembali. Coba kau pas rasakan jurus seranganku ini. Bayangan Hun Chue-nya menyambar lewat, dari suatu posisi dan arah yang sangat aneh ia lepaskan satu serangan maut, perawakan badannya yang tinggi berputar kencang bagaikan sebuah kitiran, seketika itu juga bayangan Hun Chue-nya jadi kabur dan memusingkan pandangan. He-e Gi-ong Lem mendengus berat, badannya mundur sempoyongan kemudian berjumpalitan sampai beberapa kali, tak bisa dikuasai lagi badannya terlempar sejauh tujuh kaki lebih. Ayah jerit He-e Siopeng, tak bisa ditahan tagi ia lari menghampiri kakek tua itu. Dengan wajah hijau membesi He-e Gi-ong Lem loncat bangun dari atas tanah. Kepandayan apakah yang kan pergunakan teriaknya? He-e-eh, 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 kenapa sih? O-o-oi, kurang cukup jatuh berjumpalitan sebanyak empat puluh. Kali O-o-yang gong sambil tertawam cengir. H-e-em-em-em seandainya aku tidak memandang di atas wajah putrimu yang kak sayangi, dari tadi aku sudah suruh kau rebah terlentangai atas tanah L. H-e-em-em ini hari, kau pun jangan harap bisa keluar dari lembah seratus racun dalam keadaan selamat sinar. Matanya berkedip, tambahnya, di sekitar tempat ini aku sudah persiapkan 200 orang anggota perguruanku. Mereka telah bersiap sedia menyambut kau dengan lima buah basisan beracun. He-e-eh, 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 sekalipun kau punya, tidak nanti dapat lolos dari sini tanpa kekurangan sesuatu apapun jua. He-e-e, Giyong-lem masih ingatkah kau dengan perjanjian yang telah kita tetapkan pada 17 tahun bersolang? Siapa yang lupa dengan janji bukankah kita sudah berjanji asal kau dapat menahan daya kerja racunku selama dua hari maka akulah yang dianggap kalah, kalau tidak kau sendiri yang harus masuk kurungan, sebelum ada orang yang tak pandai bersilap memutuskan sarang laba-laba di luar gua, kau tak boleh keluar dari tempat itu. Ha-ah, 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 ha-ah-ah, i. Sekarang bukankah aku berhasil ditolong oleh seorang yang tak mengerti silap dan berarti aku sudah bebas merdeka? Sedikit pun tidak salah dengan pandangan bengis dan mendongkol He-e-e, Giyong-lem melirik sekejap ke arah Pek In Hui. He manusia laknat! Teriak Ouyanggong dengan wajah senus. Perbuatanmu ini bukankah sama halnya telah mengingkari janji? Siapa yang ingkar janji bukankah aku tak pernah berkata bahwa aku akan melepaskan orang yang telah menolong dirimu itu? Ouyanggong melengak, hawa gusar seketika itu juga memuncak, dengan alis berkerut makinya. Tua bangka beracun yang tak tahu diri, keturunan kunyuk jelek hebat sekali aroma tusukmu, tidak aneh kalau siowhong? Apakah kau bilang kenapa dengan siowhong air muka si rasul bisa He-e Giyong-lem kontan berubah hebat? Sorotan metu bengis memancar keluar dari sepasang matanya. Rupanya Ouyanggong sadar bahwa ia sudah terlanjur bicara, mulutnya segera membungkam sementara tangan kirinya garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Dalam pada itu He-e Giyong-lem telah mendesak maju semakin dekat, kembali ia berteriak. Hei syular asep tua, kalau kau tidak terangkan sampai jelas maksud perkataan itu, ini hari juga aku akan mengadu jiwa dengan dirimu, meskipun perguruan seratus racun. Harus musnah, tidak menanti ku biarkan kau berlalu dari sini. Manusia si he-e tak usah kau jual agak di hadapanku. Tanda seru akanku suruh kau rasakan lagi kelihayan dari jurus membulak balik jagadku, agar kau rasakan lagi bagaimana kalau badan terbanting sampai dua belas kali. Ehem, tak kunyana selama terkurung di sini tujuh belas tahun lamanya, ternyata kau berhasil melatih kepandayan silat semacam ini. Matanya melotot, dengan gemas terusnya. Tapi kalau kau ingin mengandalkan kepandian tersebut untuk tinggalkan tempat ini. HMM masih belum cukup, kecuali kalau kau bisa membinasakan segenap anak murid perguruan racunku titik. Ayah kenapa kau teriak he-e syok peng dengan badan gemetar keras. Enyah dari sini tukas he-e giong lem sambil balik badan. Siapa suruh kau banyak mulut di tempat ini. He-e syok peng kelihatan melengak dan berdiri melongot, akhirnya sambil menutupi wajahnya menangis ia lari dari situ. Pet Inhoi jidi amat gelusar menyaksikan hal tersebut, mendadak ia maju ke muka dan membentak keras. Tunggu sebentar. Dengan pandangan tercengang he-e syok peng berhenti dan menoleh ke belakang, titik air mat jatuh berlinang membasai pipinya yang halus. Sinar mat dapat Inhoi perlahan lahar beralih dari atas tubuhnya yang halus ke atas wajah si raswi bisa he-e jiong. 6. Rasa gusar yang membara dalam hatinya melenyapkan rasa jari dan takut dalam hati si anak muda ini, bentaknya dengan nada berat. Kau seorang ketua dari suatu perguruan besar ternyata tak bisa membedakan mana benar yang dan mana yang salah, tidak menepati janji, sudah salah masih saja menyusahkan owi yang ciam poe. HMMM begitu kah tingkah laku seorang bulim ciam poe sungguh tidak tabu malu pipimu betul-betul tebal. Keparat cilik, apa kau bilang teriak he-e jiong lem dengan gusarnya? Aku bilang kau tidak tahu malu, martabat kah sangat rendah, sudah tahu salah masih ngotot saja. HMMM kau hendak gunakan nyawa segenap anak murid perguruan racunmu untuk kepentingan pribadi kau sendiri. Inawi titik, jerit he-e syok peng. Sesosok bayangan hitam bagaikan seekor burung raja wali, dengan disertai bau amis yang memuakan menggulung datang, begitu dasyat daya tekanan itu menghantam datang sehingga membuat mulut si anak muda itu seketika terbungkam. Kau anantikus, kau berani maini bokong hardik ou yang gong penuh kegusaran. Serentetan bayangan huncoe menyambar keluar, desiran angin pukulan yang mahadasyat tadi seketika terbendung, seakan-akan hembusan angin yang berjumpa dengan dinidim besi, sama sekali tak dapat ditembus. Bayangan hitam kembali meluncur keluar dengan tajamnya, diikuti bayangan pertama terlempar ke belakang dan roboh ke tanah. Ah 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 ah, di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati, telapak kiri ou yang gong secara beruntun telah saling beradu enam kali dengan telapak he-e giong lem. Tua bangka berbisa yang tak tahu malu kau betul-betul manusia rendah yang tebal muka makinya penuh kemarahan. HMM masa terhadap seorang bocah yang tidak pandai bersilat pun kau tega turun tangan sekeji dan sekejam itu. He-e giong lem menyusut mundur ke belakang, dengan cepat ia berpaling, tampak tongcu ruang tengah ketiga anak buah si cecak merah telah menggeletak mati di atas tanah termakan sapuan dasyat ou yang gong. La tertawa seram, sui tanyaring segera berkumandang di tengah angkasa titik dalam sekejap metu segenap anak murid perguruan yang berdiri mengurung di kejauhan sama-sama meluruk datang. Atur barisan ular hijau dan berisan kebuang emas, bentaknya keras, kemudian ia berpaling dan bertanya tongcu kodok putih Bong Giyokeng, di mana kau? Bong Giyokeng menanti perintah seorang kakek tua berperawakan kurus kering tampil ke depan dan menjura. Kemarin malam kau sudah repot semalam gunung tiamcong, sekarang boleh membawa segenap anak buahmu untuk pergi beristirahai. Terima perintah dari Buncu, ketua, kakek kurus itu memberi hormat, hadiah dua lembar hok leng berusia seribu tabun serta iga keranjang tawon bersayap hitam. Berekor emas dari Gou Kiam Lem ketua dari perguruan Buliang Tiong telah tecu bawa pulang dan serahkan kepada Beng Tiangkeng. Hok leng adalah sejenis jamur yang besarnya seperti kepalan berkulit hitam lagi berkerut dan berdaging putih kemerah-merahan jamur ini bisa dipakai sebagai bahan obat. Ehem, aku sudah tahu, sekarang Bukleh pergi beristirahat. Menyaksikan si kodok putih Bong Giyokeng hendak pergi dari situ. Pertin hui jadi gelisah, buru-buru teriak ya. Titik 2. Berhenti apakah kau mendapat undangan dari Gou Kiam Lem Uniyo pergi ke gunung Tiam Cong? Bong Giyokeng berpaling dan memandang sekejap ke arah Pek In Haui dengan pandangan dingin, ia mendengus dan wajahnya memperlihatkan pandangan hina. Apakah tak ada anggota Tiam Cong P yang berhasil lolos dari maut? Kembali si anak muda itu bertanya. HMMM 300 orang anggota perguruan Tiam Cong telah terbasmi semua di muka bumi, tak seorang pun dia nantara mereka berhasil lolos dari cekikan racun atau api serta bacokan senjata. Sejak kini partai Tiam Cong akan lenyap dari dunia persilatan. Pek L. N. Hui merasakan hatinya bergetar keras, kepalanya langsung jadi pening, tangannya herkunang-kunang dan hampir saja ia jatuh tidak sadarkan diri matanya basah kobaran rasa dendam membakar dalam hatinya. Dengan pandangan membenci ia awasi wajah Bong Giyokeng, lalu serunya dengan keras. Aku pun akan memusnahkan sejenap orang yang ada di dalam seguruan beracun akan ku lenyapkan perguruan seratus racun ini dari muka bumi. Ia perpaling ke arah Hei Giyong Lem, dengan pandangan gusar teriaknya kembali, orang si Hei Hei, tunggu saja saatnya. Hei 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 Hei, keparat cilik kau pun anggota partai Tiam Cong. Kau tak usah banyak bertanya, dalam lima tahun mendatang aku pasti akan membunuh kau dengan tanganku sendiri. Oh oh oh, tidak jerit Hei Hei Syokeng. Pei Yahawi kau tidak boleh berbuat begitu. Bong Giyokeng, bentak Hei Hei Giyok Lem, serat dia pulang dan serahkan kepada gurunya. Bong Giyokeng mengiakan, ia segera tangkap anak gadis itu dan diseratnya pergi dari sana. Dalam pada itu Pei Yahawi tidak berani terlalu lama memandang ke arah Hei Syokeng yang digusur pergi sambil menangis, ia sendiri tundukkan kepalanya rendah-rendah titik air mata pun tanpa terasa mengalir keluar membasahi wajahnya. Dalam hati ia bergumam seorang diri. Antara aku dengan kau telah berubah menjadi musuh besar, aku tak dapat berjumpa lagi dengan dirimu titik. Boiklah baik, sudahlah jangan menangis lagi, buru-buru Oweyanggong menghibur sambil menepuk bahu pemuda tersebut. Kalau kau benar-benar senang dengan onak itu, apa yang perlu kau takut lagi? Aku pasti akan memobentu dirimu dengan segenap tenaga. Heeh, 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 mau pergi dari sini? Tidak gampang jengek Hei Hei Giyok Lem dengan wajah bijau membesi. Ini hari, jangan harap kalian bisa berlalu sini dalam keadaan selamat. Ia ulapkan tangannya, para anggota perguruan seratus racun sambil membawa sebuah tabung bambu perlahan-lahan maju mendekat. Sinar Mato Oweyanggong berkilat, dengan pandangan remeh ejeknya. Kau hendak menggunakan binatang-binatang berbisa itu untuk menahan kami berdua, jangan mimpi di siang hari bolong. Heeh, heeh, glong lem tidak menggubris ocehan dari manusia si Oweyang itu, kembali teriaknya keras-keras ular beracun keluar dari gua, ke labang emas terbang ke angkasa. Mengikuti teriakan tersebut, anak murid perguruan seratus racun yang berada di barisan paling depan sama-sama melemparkan tabung bambu yang mereka cekal ke atas tanah, Dalam sekejap meter beratus-ratus ekor ular kecil berwarna emas menyusup keluar dari dalam tabung bambu itu. Nyeying Suara aneh yang sangat memekikan telinga secara tiba-tiba menggema di seluruh angkasa, cahaya keemas-emasan mulai menyelimuti udara dan entah berapa ribu ekor binatang bersayap emas segera menutupi cahaya seng surya. Dengan cepat Pek In Hai menengok ke atas ia lihat binatang kebuang berwarna emas telah memenuhi seluruh angkasa, bunyi aneh tadipun berasal dari makhluk beracun ini, air mukanya kontan berubah bebat. Oweyang Gong tidak menjadi gugup dengan cepat ia merogoh ke dalam sakunya ambil keluar sebuah benda berwarna perak pada si anak muda itu serunya, Hei bocah, cepat kenakan tameng kulir emas berwarna perak ini. Pek In Hui sambut benda tersebut yang terbentuk kasing letapi lunak dan berwarna perak sementara ia masih ragu-ragu untuk mengenakannya di badan, terdengar Hei Giong Lem sudah membentak keras. Bajingan asep tua kau berani mencuri mustika pelindung badanku. Oweyang Gong tertawa mengejek, ia putar huncuenya melindungi sekeliling tubuhnya, sedang kepada In Hui kembali ia berteriak. Bocah cilik, ayo cepat kenakan pakaian pelindung itu, kalau tidak kawakan mati tergigit binatang beracun itu. Pek In Hui tidak berani membangkang lagi, cepat-cepat ia kenakan mustika pelindung badan itu ke atas badannya. Melihat si anak muda itu sudah mengenakan mustika tadi dengan poh rasa bangga Oweyang Gong berseru lagi. Aku telah membuat sebuah lorong bawah tanah yang menghubungkan ruangan itu dengan gudang hartamu, semua barang seng paiing berharga dan paling bagus dalam gudang itu sudah kuambil semua i. HMMM, coba kau lihat, hiolo ol kecil dari ahalat toan, piring porselen dari jaman dinasti Han. Sambil berbicara satu demi satu ia ambil keluar barang-barang antik yang tak ternilai harganya itu, setelah ditunjukkan segera dimasukkan kembali ke dalam saku. Hei Egyo Aklem sebagai ketua perguruan seratus racun memiliki ilmu menggunakan racun yang sangat lihai sehingga disebut orang sebagai rasul bisa, selama hidup belum pernah ia dihina dan dibikin malu orang seperti ini hari, setelah tadi dibikin jungkir balik dan sekarang diejek pula dengan kenyataan yang memalukan, darah panasnya kontan bergolak, hampir-hampir saja ia muntah darah. Mimpi pun si rasul bisa tidak pernah menyangka kalau Ouyanggong bisa menggali sebuah terusan di bawah tanah yang menghubungkan tempat di mana ia dikurung dengan gudang harta bahkan mencuri barang-barang antik kesayangannya, untuk sesaat saking dongkolnya tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Melihat musuhnya dibikin ke Kio Ouyanggong semakin kegirangan, kembali ia mengejek. Kita sudah hidup bersama hampir 17 tahun lamanya, menurut peraturan sudah sepantasnya kalau kau beri sedikit hadiah kepadaku sebagai tanda metu atau kenangan dari peristiwa ini, karena berpikir begitu maka aku lantas memilih sendiri barang-barang yang ku senangi untuk dijadikan sebagai tanda metu. Tanda petik. Hei tua bangka beracun, perbuatanku ini tentu saja tidak salah bukan dan aku kira tidak sampah melanggar tata kesopanan bukan. Kentut nenekmu yang busuk desis hei ee giong lem, dengan wajah merah membara. Ayun tangannya ke bawah dan teriaknya. Tongcu laba-laba hitam liong caitian, tongcu ular hijau gipeng, tongcu kaburang emas kuhong, tongcu kadal biru bong cipau, dengarkan perintah. Empat orang kakek tua yang memakai empat macam warna baju berbeda dan berdiri di belakangnya segera sama-sama menjura. Menanti ditah dari buncu. Cincin besar berukirkan kepala setan yang dikenakan pada jari tengah tangan kanannya segera digetarkan ke samping hingga memancarkan cahaya kebiru-biruan, dengan wajah berkerut menahan emosi, teriaknya dengan suara dalam. Atur barisan besar selaksa racun. Titik. Si tongcu laba-laba hitam liong caitian bersuit panjang, dengan cepat badannya berjumpalitan ke arah sebelah utara, disusul si tongcu ular hijau cipeng mendengus dingin, badannya bergeser ke arah timur, si tongcu kaburang emas kuhong bersuit aneh, ia loncat ke arah selatan, sedang si tongcu kadal biru tanpa mengeluarkan sedikit suara pun bergeser ke arah barat. Gerak-gerik mereka dilakukan sangat cepat, dalam sekejap mati segenap anak murid perguruan seratus racun telah berdiri pada posisinya masing-masing, semua perhatian dicurahkan ke tengah kalangan di mana O yang gong berdiri sambil cengar-cengir. Ini hari, aku akan membuat mayat kalian tidak utuh, akan kuhancurkan kamu berdua hingga jadi abu, jerit hee giong lem sambil gigit bibir. Tua bangka beracun yang keji, kau sudah kurung diriku begitu lama, membuat aku merasa kesetian dan tersiksa seorang diri, ini hari aku tidak membunuh kau sudah untung, masa sekarang malahankan yang mau menghancurkan kami otakmu sebenarnya ada di mana. Hei ee giong lem tidak ambil perdulikan, ia membentak keras. Dalam sekejap mati ramah seruling yang lembut dan merdu merayu berkumandang di angkasa, mengikuti itu ular-ular yang ada di sekeliling sana pun sama-sama angkat kepala DNN merangkak ke depan. Suara dengungan memenuhi angkasa, kelabang emas yang jumlahnya entah berapa itiu pun sama-sama mulai melancarkan serangan udara yang luar biasa bebatnya. Ouyanggong membentak keras, telapak kiri diputar satu lingkaran besar lalu menghantam keluar, angin pukulan tajam bagaikan babatan golok seketika itu juga berpuluh-puluh ekor kelabang emas jatuh berhamburan ke atas tanah. Sementara itu tangannya ngain dengan cepat merogoh ke dalam saku ambil keluar sebuah botol porselen berwarna hijau. Setan asep tua apa yang kau keluarkan bentak hei ee giong lem kusar. HMMM hidup pahwangi liur naga dari lem hei. Sambil berkata dengan cepat ia buka tutup botol porselen itu kemudian menuangkan sejenis bubuk ke dalam pipa huncuei-nya. Cepat tarik semua kebuang emas yang ada di udara dengan hati cemas rasul bisa berteriak. Heheheheh, 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 sayang sekali. Peringatanmu sedikit rada terabat. Sambil menjengit batu api yang telah disiapka segera menyulut bubuk putih tersebut segulung asap berbau wangi seketika yebar keempat penjuru. Tercium bau wangi itu, kelabang kebuang yang sedang mempersiapkan serangan lari secara besar-besaran itu mendadak gaduh lalu kacau balau, sayapnya sama-sama terkatuk dan satu demi satu jatuh rontok di atas tanah. Pat Inhui sendiri seketika merasakan dadanya jadi lapang begitu mencium bau wangi. Yang amat tebal itu, tanpa terasa ia menghisap bau wangi tadi dalam-dalam. Sinar meto yang gong berkilat, menyaksikan Pat Inhui sedang menghirup udara dalam-dalam, dengan gusar ia memaki telapaknya langsung diayun menggampar pip si anak muda itu. Plocot tubuh Pat Inhui mencelat ke belakang dan hampir saja jatuh terjengkang, alisnya kontan berkerut. Eee, kenapa kau goblok aku? Nenekmu cucu kura-kura kau ingin modar kau anggap bau depa liur naga ini boleh dihisap dalam-dalam apa kau tidak lihat bagaimana nasib kelabang-kelabang itu. Dengan hati kaget Pat Inhui mendengar ia lihat kelabang emas semula memenuhi. Angkasa sekarang sudah tinggal separuh, sekian besar di antara mereka jatuh rontok ke tanah sedang sisanya tercerai berai keempat ujuru berusaha untuk melarikan diri, namun terlihat bahwa sayap mereka kelihatan daya kerjanya begitu lemah dan tak Berkenaga Aaaaai, dupa, dupa ini Dupa liur naga dari lem he merupakan benda yang terutama untuk melawan binatang-binatang racun semacam itu, meski demikian manusia pun tak boleh terlalu banyak menghirup, sebab kalau tidak urat-urat nadi akan mengerut dan akhirnya mati binasa. Dalam pada itu sambil menggigit bibir merasa gusar Hei Giyong Lam menyaksikan binatang kebuangnya rontok ke tanah persatu, ia makin mendongkol lagi setelah menjumpai ular-ular beracunnya pada melingkar di tanah tak berani berkutik. Seluruh badannya jadi gemetar, matanya melotot besar, mulutnya menggetar dan kepalanya diremas-remas menahan keros. Ouyang Gong melirik sekejap ke arah lawannya, lalu ejeknya. Hei tua bangka beracun kau tidak akan menyangka bukan kalau aku berhasil mendapatkan dupa liur naga ini dari dalam gua hartamu haaasah, haaah, 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 inilah yang dinamakan membalas dendam dengar keros seperti apa yang pernah kau lakukan kepadaku. Hei Giyong Lam berteriak keras, ia tak kuat menahan diri, darah segar munkrat keluar dari mulutnya. Tongcu kebuang emas Guhang menyaksikan kejadian itu berseru tertahan, cepat-cepat ia loncat ke sisi tubuh ketuanya. Buncu, kenapa kau tegurnya cemas? Hei Giyong Lam menggeleng, sambil membesut noda darah dari bibirnya ia berseru. Kalian cepat kembali ke posinya masing-masing, ini hari aku bersumpah akan membinasakan dirinya dengan tanganku sendiri, kalau tidak rasa dendam dan sakit hatiku sukar ditahan lagi. Tongcu kebuang emas melirik sekejap ke arah O yang gong lalu berbisik. Buncu, apakah kau hendak mengeluarkan ilmu racun sakti tanpa bayanganmu tuju? Kau cepat menyingkir ke belakang bentak Hei Giyong Lam. Ia segera bersuit aneh, mengikuti suitan tadi segenap anggota perguruan seratus racun sama-sama mengundurkan diri dari sana, dalam sekejap meter bukan saja semua orang sudah berlalu bahkan ular dua beracun yang masih mengeram di alas Tansh pun pada menyembunyikan diri ke dalam balik kerumputan. Kini hanya tinggal empat orang kakek tua dengan berdiri delapan tombak di belakang kalangan saja memperhatikan situasi di situ dengan wajah keren dan serius. O yang gong sendiri pun menunjukkan sikap yang waspada, ia cekal huncuenya erat-erat lalu bergumam, racun sakti tanpa bayangan. Dia angkat kepala dan bertanya. Hei tua bacaka beracun, permainan setan apa yang sedang kau persiapkan apakah kau hendak menggerta aku dengan perkataanmu itu? Hei Giyong Lam tidak menjawab, ia kepal telapaknya kencang-kencang, dengan sinar metu bengis di awasinya. Wajah O yang gong tajam-tajam sementara badannya selangkah demi selangkah maju ke muka. Sedikit banyak O yang gong keder juga dibikinnya, dengan cepat ia dorong pekin hui ke belakang. Cepat menyingkir ke samping, rupanya tua bangka beracun ini akan ajak aku beradu jiwa. Mendadak terdengar Hei Giyong Lam membentak keras, badannya berputar cepat bersamaan dengan bergetarnya jubah hitam yang ia kenakan, badannya mencelat ketagah udara. Cepat-cepat ONW yang gong geser kakinya sehingga berhadapan dengan rasul isa Hei Giyong Lam, tatkala menjumpai jubah hitam yang dikenakan lawannya berkibar, kencang, suatu ingatan dengan tepat berkelebat dalam benaknya. Aduh uuh celaka serunya tertahan. Rupanya cucu setan keturunan kunyuk ini hendak menyebarkan bubuk beracun dengan meminjam kekuatan hembusan angin. Ia segera membentak pula, badannya mencelat ke atas, hunowenya berputar dan dalam sekejap mata mengirim delapan buah serangan kilat. Angin pukulan menderu-deru, bagaikan hembusan topan, menggulung dan menyapu ke depan laksana ombak di tengah samudera hebat dan mengerikan sekali. Hei Giyong Lam mendengus dingin, kesepuluh jarinya disentil ke depan dan sepuluh jalur desiran angin tajam segera meluncur ke muka. Ouyanggong bersuit nyaring, berada di tengah udara badannya bergeser. Pernam Depa Kesampiok berusaha meloloskan diri dari damparan angin serangan. Hei Giyong Lam mengebaskan jubah lebarnya, segulung angin halus dengan cepat menggulung ke muka membawa bau harum semerbak. Begitu tercium bau harum tadi, kontan Ouyanggong merasakan dadanya jadi sesak seluruh badannya jadi gatal-gatal. Ia menjerit keras, huncuenya segera diayun ke muka dengan cepat, dengan sebuah gerakan yang aneh tapi lihai ia balas menghajar badan musuh. Keraak beruuk. Komah huncuenya berbasil menghajar robek jubah hitam Hei Giyong Lam dan menghantam jalan darah Kietong Liat di bawah ketiaknya. Hei Giyong Lam mendengus berat, badannya yang masih berada di tengah udara tak dapat dikuasai lagi, hingga ia terbanting keras-keras ke atas permukaan tanah. Dalam pada itu Ouyanggong dengan suatu gerakan yang amat manis pun sudah bersalto di udara dan melayang ke atas tanah. Dalam waktu yang amat singkat itulah Pek In Hui menyaksikan seluruh wajah Ouyanggong berubah jadi hitam pekat sehingga kelihatan amat menyeramkan. Ciam Pui E. Kau keracunan serunya tergagap. Ouyanggong mendengus berat, dengan cepat ia berjongkok ke atas tanah dan memungut beberapa ekor bangkai kalabang emas, kemudian tanpa memandang barang sekejapun segera dijejalkan ke dalam mulut. Menyaksikan tingkah laku yang sangat aneh itu Pek In Hui melongot, matanya terbelalak besar namun tak sepatap katapun yang bisa ia ucapkan keluar. Demikianlah secara beruntun Ouyanggong menelan empat ekor bangkai kebuang emas, kemudian ia baru pejamkan metu dan roboh ke atas tanah. Sementara itu empat orang kakek tua yang berdiri terpencari empat penjuru sama-sama berteriak kaget, mereka sama-sama meloncat ke depan menghampiri ketuanya. Tong Chu kebuang emas berjongkok dan memayang bangun Hei E. Giyong Lam terlihat olehnya air muka Seng ketuanya ini telah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat napasnya lemah dan tinggal satu-satu dengan cepat ia membentak keras. Bun Chu telah terluka parah, jangan lepaskan setan tua itu dalam keadaan hidup aku akan segera antar Bun Chu pergi beristirahat. Tong Chu laba-laba hitam tertawa dingin. Heeh, 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 ilmu silat yang dimiliki setan tua ini memang sangat ihai, tapi sayang ia sudah terkena hantaman racun sakti tanpa bayangan dari buncu kita kalau toh sudah begitu apalagi yang perlu kita takuti. Sambil berkata badannya loncat ke muka telapak tangan di ayun dan segera mencengkeram urat nadipek in hui. Kita jagal dulu keparat cilik ini jerit kadal biru song chipiau penuh kebencian. Betul suruh dia rasakan bagaimana enaknya lima racun menyerang hati sambung tongcu ular hijau chipeng. Jari kelingking tangan kanannya lantas diayun ke muka kukunya yang panjang dan runcing berkelebat di atas nadisi anak muda itu dan meninggalkan sebuah guratan panjang diikuti tangannya berputar memerseni sebuah tempelengan yang amat keras. Sekuat tenaga pet in hui meronta, namun ia tak berhasil melepaskan diri dari cengkeraman musuh, mulutnya segera dipentang dan meludahi wajah chipeng dengan air ludah penuh darah. Kena diludahi mukanya, tongcu ular hijau chipeng semakin gusar, ia bergeser lebih ke muka, tangannya menyambar ke muka dan sekali lagi ia hajar muka pek in hui dengan gaplokan jauh lebih keras. Anak jadah. Ku bunuh dirimu teriaknya marah. Percuma kau hajar badannya mendadak tongcu laba-laba hitam liong caitian menghalangi niat rekannya, lah memakai tameng mustika yang tahan bacokan sekalipun kau hajar habis-habisan dirinya belum tentu ia merasa sakit atau terluka, buat apa kau buang tenaga dengan percuma cepat kita lepaskan baju tameng mustika yang ia kenakan. Tongcu kada biru song chipiau melirik sekejap ke arah O yang gong jaak masih duduk mendeprok di atas tanah. Bagaimana dengan si asep tua itu? Biar aku saja yang kasih hadiah sebuah jotosan kepada bangsa tua itu agar jiwanya cepat melayang seru tongcu ular hijau. Dalam pada itu tongcu laba-laba hitam liong caitian sudah tertawa seram. Keparat cilik, coba kau lihat binatang apakah ini? Pek Inhui berpaling, ia lihat di tangan kanan liong caitian hingga seekor laba-laba raksasa yang besarnya melebih telapak tangan, waktu itu binatang besar tadi sedang menggerakkan kedelapan buah kakinya yang panjang untuk merambat maju ke muka. Hatinya berdesir, rasa ngeri berkelebat dalam benaknya, namun si anak muda ini tetap mempertahankan diri ia tidak ingin menunjukkan sikap juri seorang lelaki pengecut. Liong caitian bungkam tidak mengucapkan kata-kata lagi, tangan kanan uyas segera digetarkan ke muka, laba dua raksasa tadi pun dengan meninggalkan selembar serat tipis loncat ke arah leher pek es n hui, kemudian pentang bacotnya mulai menggigit. Sajak urat nadi pek in hui kena tergurat kuku jari dari cipeng tadi, bubuk racun yang menempel di atas tubuhnya sudah mulai menyerang ke dalam membuat separoh badannya jadi kaku dan hilang rasa, meski demikian tatkala laba dua hitam itu loncat ke atas lehernya dan mulai menggigit ia masih dapat merasakan betapa sakitnya daerah sekitar leher yang kena tergigit oleh binatang berbisa itu. Dengan penuh rasa sakit ia merintih, pancaran matanya sayu dan wajahnya jadi amat kusut. Dengan pandangan kabur ia awasi telapak kanan cipeng yang sudah diangkat lagi dan selangkah demi selangkah mendekati Ouyanggong. Dalam saat serta keadaan seperti isi selagi ia merasakan bagaimanakah penderitaan serta siksaan dari seseorang yang tidak mengerti akan ilmu silat ia merasakan betapa jiwa serta keselamatannya gantung di tangan orang lain. Diam-diam di dayam hati ia bersumpah. Seandainya beruntung aku tidak mati pasti akau mencari ayahku dan minta belajar silat darinya, karena pada saat aku hidup di jagad yang tidak mengutamakan cengli melainkan menggantungkan kekuatan. Si anak muda ini sama sekali tidak tahu bukan kekuatan atau kepandaian silat yang penting untuk hidup di kolong langit pada zaman itu dalam dunia persilatan penuh dengan penipuan, akal licik busuk, bau amis darah serta perbuatan. Saling bunuh-membunuh. Suatu kali ia terjunkan diri ke dalam dunia kangong, tak akan terhindar dari kesemuanya maka dari itu di samping belajar silat dia, harus mulai memahami hal-hal tersebut di atas sebab kalau tidak dia pun tak akan bisa dengan tenang di dalam jagad ini sementara itu terdengar tongcuk kadal tertawa seram. Bansat cilik jengeknya sinis. Coba kau rasakan lagi bagaimana enaknya darahmu dihisap oleh kadal biru. Dari dalam sebuah tabung yang disimpan di bawah ketiaknya ia ambil keluar seekor kadal besar sepanjang beberapa depa, lalu usap-usapkan ke atas wajah perkin huwi. Sungguh besar bentuk kadal biru itu, di atas badannya yang gede terlihat dua garis yang berwarna biru tua, ekornya yang gede terlihat dua garis panjang bergoyang-goyang tiada hentinya, bau amis yang memuakan tersiar dari badannya membuat perkin huwi merasa mua dan mau muntah. Hei bajingan cilik seru tongcuk kadal biru lagi dengan nada bengis dan mengerikan, pernahkah kau merasakan dijilati oleh lidah panjang seng kadal yang merah lagi basah-basah kering itu? HMMM! Akanku suruh kau rasakan bagaimana enaknya kulit badanmu kaku dijilat olehnya dan darah segarmu perlahan-lahan dihisap olehnya. Sepatah demi sepatah perkataan itu utarakan keluar, hal ini semakin menambah kegeraman serta kengerian dalam hati in huwi, sepasang matanya terbaak besar tanpa berkedip ia perhatikan terus kadal besar itu. Berhadapan dengan marah bahaya yang tiap saat bisa mencabut jiwanya, timbul kembali bayangan tatkala ia melarikan dari gunung tiamcong yang terkubur dalam lautan api, tanpa sadar ia bergumam seorang diri. Aku tak boleh mati, aku tak boleh mati. Siapabila kau tak boleh mati jengek seng tori kecu kadal biru dengan suara seram, aku mau suruh rasakan penderitaan dikala menjelang kematian yang lambat sekali kehadirannya. Heheheheh, 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 orang tua itu sudah mulai sinting, otaknya mulai berubah dan tidak sadar seru tongcu laba-laba hitam Leong Chaitian sambil tertawa dingin. Racun yang menyerang badannya sudah mulai menerjang otak serta syaraf-syaraf dalam benaknya, ia akan jadi edan kemudian perlahan-lahan keracunan dan modar satu. Pek Inhui terkesiap, dengan paksakan diri ia pentang matanya yang terasa mulai jadi berat dan mau terkatuk terus itu dari dasar hatinya timbul perasaan aneh keinginannya untuk mencari hidup amat besar tiba-tiba ia berteriak keras. Aku tidak akan mati ef aku tidak akan mati. Mendadak dari baik hadal raksasa berwarna biru yang bergerak-gerai di hadapan matanya itu, ia saksikan tongcu ular hijau chipeng telah angkat telapak tangannya tinggi-tinggi kemudian de ayun ke bawah menghatta mo yang gong. A-a-a-a-a-a tak tahan ia menjerit, buru-buru kepalanya berpaling ke lain arah. Tongcu kadal biru song chipiau membentak rendah, kadalnya segera ditempelkan ke atas jidat Pek Inhui. Begitu menempel di atas jidat, kadal biru itu mulai menjularkan lidahnya yang merah menjilat-jilat kulit si anak muda itu, diikuti darahnya mulai dihisap keras. Rasa desiran angin dingin menyambar alisnya Pek Inhui jadi kaget dan menjerit tertahan. Di saat yang bersamaan itulah, dengan penuh kebencian tongcu ular hijau chipeng telah membentak. Aku tidak percaya kalau tak dapat membinasakan dirimu. Telapak kanannya dibabat dengan senter. Bu-u-u-uk dengan telak hautaman itu bersarang di tubuh lawan. Oh Aoyang Gong merintih, tiba-tiba ia menyemburkan darah yang berwarna hitam pekat dari mulutnya, begitu mendadak semburan darah tadi membuat chipeng tak sempat untuk menghindar lagi mukanya kotor. Kena semburan tadi membuat dia terhuyung mundur selangkah ke belakang. Setelah menyemburkan darah hitam itu, Oh Aoyang Gong segera membuka matanya lebar-lebar dan loncat bangun dari atas tanah, serunya sambil tarik nafas dalam dua. Neneknya, cucu kunyuk bagus dan tepat sekali hantamanmu barusan. Laksana kilat ia menerjang ke depan telapak kirinya berputar, lima jari tangannya laksana. Kilat menyambar ke muka mencengkeram lengan kanan chipeng. Hei, anak bisa cucu acun, kamu semua tentu tidak tahu bukan bahwa aku seorang tua baru saja lolos dari kematlan? HMMM. HMMM justru pukulanmu barusan telah menolong aku untuk memuntahkan darah racun yang menyumbat di jantung. Coba darah racun itu tidak bisa ditumpakan keluar rentahlah. Tongcu ular hijau chipeng meraung keras, bahak badannya sambil putar tangan kanan jari dipentang lebar-lebar, dengan kuku yang panjang dan tajam bagaikan pedang kecil laksana kilat menusuk dada Ooyanggong. Cucu monyet keturunan kunyukau ingini jiwaku maki orang tua aneh dengan gusarnya. Seng lengan digetarkan dengan keras, seketika itu juga badan chipeng terangkat ke atas, setelah berputar satu lingkaran besar di tengah udara tubuh orang itu meluncur kebafah dan mencium tanah keras-keras. Bu-u-u-uk seluruh batok kepala chipeng terbenam di dalam tanah bagaikan tancapan sebarang anak panah, darah segar-segera munkrat keempat penjuru membasai permukaan tanah jiwanya pun melayang. Ooyanggong tidak berhenti sampai di situ saja ia bersuit panjang, berada di tengah udara badannya melesat makin ke depan, sambil mencekal huncuenya ia melabrak musuh-musuhnya yang lain dengan dasyat. Tongcu laba-laba hitam liong chaitian bersuit keras, cepat-cepat tangannya diatur ke muka tiga ekor laba-laba berwarna hitam yang besarnya melebih telapak tangan dengan disertai serat yang mengkilap meluncur ke muka. Ooyanggong meraung keras. Kalian keturunan kunyuk yang harus dibunuh semua sampai habis teriaknya. Pergelangannya segera diputar, tatkala ligap cahaya terang itu sudah tiba di hadapan mukanya, Huncue yang sudah dipersiapkan segera menyambar ke muka. Taak-taak tiga ekor laba-laba hitam itu terhantam telak dan rontok ke atas tanah dengan badan hancur. Setelah membinasakan binatang berbisa itu laksana kilat badannya memburu ke depan, sekali lagi Huncuenya berkelebat cepat, dalam suatu gerakan menggetar dan membalik liong chaitian menjerit kaget, badannya jungkir balik sebanyak tiga belas kali di tengah udara lalu terbanting keras-keras di atas tanah. Dengan rasa terperan Jatong Cukadabiru Song Chipiau berpaling, belum sempat ia melakukan sesuatu Ooyanggong sudah berjumpalitan di tengah udara mendekati tubuhnya, sementara senjata Huncuenya laksana titiran angin puyuh membabat ke bawah. Terima kasih telah menonton!